Kembali lagi di lintas Ainyus Bali, Sekretaris Daerah Badung Iwayan Adi Arnawo secara resmi membuka Sosialisasi Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1 tahun pra-SD di Ruang Kertagosana Puspem Badung. Melalui kebijakan ini diharapkan seluruh desa di Kabupaten Badung memiliki paut sehingga terwujud sumber daya manusia yang unggul dan juga cerdas. Dikeluarkannya Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2021 ini bertujuan untuk membangun persepsi dan komitmen bersama terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi awal sebelum anak memasuki jenjang sekolah dasar. Sosialisasi pun dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat untuk melancarkan program paut minimal 1 tahun pra-SD. Dengan menjalani pendidikan anak usia dini, anak-anak diharapkan menjadi lebih siap mengikuti pembelajaran di sekolah dasar. Mewakili Bupati Badung Sekda Iwayan Adi Arnawo mengatakan, kebijakan ini merupakan langkah strategis Kabupaten Badung dalam mengimplementasikan pemikiran pendiri bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kita bicara mencerdaskan kehidupan bangsa, implementasinya adalah bagaimana kita membangun anak-anak kita, masyarakat kita, menuju memiliki pendidikan yang kompeten. Untuk itulah maka dengan penelenggaraan paut ini adalah merupakan langkah yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah dan Badung, yaitu langkah dihulu dalam rangka menuju Indonesia cerdas. Sosialisasi yang dilaksanakan selama satu hari ini diikuti 75 peserta. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Badung melalui disdikpora akan berupaya menyetarakan kualitas pendidikan di tingkat paut untuk mengurangi kesenjangan antara lembaga pendidikan negeri dan swasta. Dari Badung, Agus Sugiana, I-News, melaporkan.